Selamat datang di Kalau Saya Gadget sama aku Cilen lagi disini Besti dan kali ini aku berkesempatan untuk nge-review Acer Nitro 16 2023 Jadi memang Nitro ini kelasnya adalah laptop kelas menengah ya, gak terlalu tinggi-tinggi juga harganya dan ya seperti apa performanya kita tonton viralnya terlebih dahulu Acer Nitro 16 2023, dia ini pakai Android Ryzen 7, 7735HS dengan RTX 4050, RAM bawaannya sudah 16GB dan SSD-nya 512GB Dengan garansinya seperti biasa resmi Acer Indonesia selama 3 tahun, 2 tahun spare part, 3 tahun service dan 1 tahun ADP Harganya di Kalau Saya itu Rp18.499.000, yang tertarik boleh langsung aja chat admin, link ada di deskripsi Secara desain ini casesnya itu masih sama dengan seri-seri yang sebelumnya, gak banyak perubahan di bagian itu Kecuali di logo huruf N yang fresh, nitro dengan sedikit aksen garis biru pink di kanan kirinya Jujur desain baru dari top covernya ini agak kurang flattering, cuman gak apa-apa karena emang gak mempengaruhi performa ataupun yang lainnya Jadi dia ini warnanya hitam dengan keseluruhan bodinya itu dari polycarbonate Engselnya itu juga jadi satu sama bodi bawahnya, terlihat solid Dan untuk keyboardnya sendiri gak ada perubahan sih dengan seri nitro yang sebelumnya Masih dengan full size keyboard, dengan numpad yang key travelnya empuk, nyaman Dan masih dibarengin dengan RGB 4 zona yang bisa kalian custom juga Touchpadnya juga standar-standar aja sih gak ada perubahan Yang dimensinya itu ada di panjang 36 cm, lebarnya 27,9 cm dan tingginya kurang lebih di 3 cm Yang punya berat di cukup berasa ya 2,7 kg Untuk display-nya Acer Nitro ini di harganya udah paket lengkap banget ya Ukurannya tuh 16 inci, resolusinya tuh WUX GA 1920x1200 IPS panel 165 Hz, refresh rate dan gejaran maksimum ada di 400 nits Ini juga sudah 100% sRGB, permukaannya anti-glare dan sudah tersedia g-sync di dalamnya Dengan bezel yang cukup tebal di bawah karena ada logonya Overall ini udah oke banget ya, entah kamu mau content creation, entertaining maupun main game Kita lihat IO portsnya dimana ini juga udah lengkap dan banyak banget Kita lihat dulu di sisi kiri ya Di sini ada port RJ45, USB Type-A dan microSD card, headphone jack juga tersedia Di sisi kanan ada USB Type-A 3.2 yang salah satunya ada fitur power off USB charging Dan di belakang ada port buat nge-charge pastinya ada HDMI dan ada 2 port Type-C Yang di paling kanan itu udah pake USB 4 full function Itu jadi mirip kayak Thunderbolt 4 ya tapi soalnya ini laptop license Jadi pasti gak ada sertifikasi TB4 Terus lanjut kita lihat bongkarannya Di bongkaran kita bisa melihat ada 2 kipas besar kanan-kiri bagian atas laptop Dan kita lihat nih di sisi kiri ini udah ada SSD bawaan ya 512GB yang kecepatan read and write-nya ada di 7100an dan 5600 Terus geser ke kanan dikit ada RAM bawaan sudah 16GB DDR5 dual channel Yang kecepatannya di 4800MHz Dan ini juga bisa kalian upgrade hingga 32GB DDR5 Dan lanjut di kanannya lagi ada nih slot kosong untuk upgrade SSD Tanpa harus mereplace SSD bawaannya Ngomong-ngomong soal SSD kalau kalian mau upgrade RAM Aku mau kasih rekomendasi satu brand yaitu brand TAMUS Jadi memang ini adalah salah satu brand yang udah aku sempat soundingkan juga di video waktu kita bahas tentang RAM ya guys Buat yang belum tau TAMUS itu adalah brand asal Korea Selatan yang juga made in Korea Dan dia itu di Indonesia juga gak abal-abal karena didistribusikan langsung resmi dan legal Oleh PT Primalayan Cipra Mandiri atau kita bisa sebut dengan Datascript Service Center Ada juga IGnya kalian bisa kepoin ya Jadi TAMUS ini selain sedia RAM dia itu juga sedia SSD Contohnya kayak yang di studio yang putih itu yang NVMe dan yang biru ini tuh yang SATA Jadi kalau kalian emang tertarik ini pun juga gak abal-abal ya Karena dia ini menawarkan dengan garansi resmi selama 5 tahun Jadi itu udah panjang banget garansinya Pastinya aman dan terpercaya Jadi kalau kalian emang ingin tau lebih lanjut tentang produknya ataupun harganya Langsung kepoin aja link ada di kolom deskripsi Lanjut untuk baterainya dia ini berkapasitas di 5.884 mAh atau 90,6Wh Yang di PCMark 10 seperti biasa Modern office, backlit wifi off, kecerahan 50% dan balance mode Dapet di 4 jam 13 menit Ini standar untuk ukuran laptop gaming Dan kalau kalian emang ingin lebih lama durasinya Kalian juga bisa lah setting-setting sendiri dan masuk ke mode hemat daya Dan jangan lupa beli laptop di Kalosa Karena lagi ada Kalosa Shopping Surprise volume yang ketiga Total hadiahnya itu 100 juta rupiah Kapan lagi kan beli laptop dapet hadiah Kalau enggak di Kalosa Store Informasi lebih lanjut tonton videonya sampai habis Tanpa basa-basi kita lihat fitur yang pertama Dia ini udah pake wifi 6e Android 5.1 Dan di harganya laptop ini sudah tersedia Nvidia Advanced Optimus Yang dimana laptop ini tuh bisa ganti mode Sesuai dengan keadaan secara otomatis Entah masuk ke performance, balance, ataupun quiet skenario Tanpa harus restart laptop Ada juga nih Nitro Sense yang di tombol shortcutnya itu ada di numpad Bisa atur skenario profile, kecepatan putar kipas, monitoring, atur keyboard RGB dan juga app center Dan gak lupa nih yang terakhir masih disertakan tombol turbo di kiri laptop sini Untuk atur profile laptop tanpa buka software dulu Dan berikut ini adalah penampakan webcam laptop ini guys 720p 30fps Standar untuk laptop gaming Dan disini terlihat ada sedikit fitur-fitur menarik Contohnya kayak auto framing Jadi dia akan mengikuti kemanapun kamu pergi Terus juga ada background effects sama eye contact Dan disini untuk shortcutnya cuma terlihat F8 Nah untuk matiin mic Cuman untuk matiin kamera sayangnya gak ada Untuk prosesornya dia ini pake AMD Ryzen 7 7735 HS Dengan codename-nya tuh rimbrand R ya Arsitekturnya tuh Zen 3 Plus Dengan 8 core 16 threads Default TDP-nya tuh di sekitar 35-54W Kita lihat pengetesan yang pertama Di mode performance dan baterai yang kecolok R15 single core 245 dan multi core nya 1991 Lanjut ke R20 single core 603 dan multi core nya 4.661 Lanjut ke R20 10 kali ya Rata-ratanya di 5.256 Dengan suhu rata-ratanya di 71 dan maksimumnya 81 derajat celcius Lanjut ke R23 single core 1551 dan multi core nya 12.700 Dan blender CPU 2 menit 56 detik Lanjut kita lihat graphic card nya Dimana dia ini pake RTX 4050 yang TGP nya udah full power ya 140 Watt Yang VRAM nya tuh 6GB Baik kita lihat pengetesan yang pertama di Firestrike Dengan mode performance dan baterai yang kecolok as always Dapat poin di 19.672 Dan berikut ini adalah tabel data perbandingan skor Firestrike laptop ini Dengan laptop lain yang udah kami uji sebelumnya Dimana ini udah setara sama performa i7 atau AMD Ryzen 7 yang seri lama-lama ya Dimana harganya mereka dulu juga di 20 jutaan ke atas Jadi secara harga pastinya laptop ini udah oke banget Lanjut ke Time Spy Dapat poin di 8.645 Dan stress test yang lolos 97,3% suhunya itu di 70an derajat celcius Untuk blender GPU cuma perlu 16 detik saja Dan Premiere single layer 1 menit ketuka tanpa efek 4K Dapat di 1 menit 23 detik Akhirnya kita masuk ke bagian yang paling dinanti-nanti Yaitu test gaming real Dimana modenya itu aku pake mode performance Batara yang kecolok dengan resolusi layarnya itu ikut bawaan ya Layar WUXGA 1920x1200 resolusinya Yang pertama di CSGO ini very high Dapat di 235-168an fps Lanjut ke Dota 2 Ini juga setting best looking 130-140an fps Lanjut ke game triple A yang pertama Ada dari Rise of the Tomb Raider Ini sangat aman banget rata kanan Entah di LSS off ataupun on Dapat di atas 90an fps Game triple A yang kedua ada dari Far Cry 6 ya Dengan setting ultra DxR on udah bisa dapet di average 65 fps Dan aku cobain lagi nih Setting yang sama tapi DxR nya mati Dapat rata-rata naik ke 76 fps Game triple A yang ketiga ada dari Cyberpunk 2077 Aku udah cobain di beragam banyak setting Tapi yang paling menyentuh di atas 60 fps Ada di setting ray tracing ultra Dengan di LSS ultra performance Dapet di 70an fps Lalu dengan ray tracing off Dan di LSS balance Dapet di 88 fps Lanjut ke game triple A yang keempat Ada dari Forza Horizon 5 Dengan preset extreme Bisa dapet di 54 fps Dan ketika aku turunin satu nih Ke setting high bisa naik ke 117 fps Kesimpulanku mengenai Acer Nitro 16 Menurutku di harganya ini udah dapet standar Yang paling maksimal yang Acer bisa kasih ke kalian RAM udah 16GB DDR5 dual channel Dan juga masih dapet SSD 512GB Yang tersedia 1 slot kosong Oke banget lah untuk secara upgrade nya Secara fitur dia ini juga udah berasa Seperti laptop kelas high end Karena udah dapet Advanced Optimus Untuk suhunya Selama aku nyoba pemakaian juga Nggak panas ya Cenderung dingin Dengan suara kipas yang memang ikutan kenceng Karena itu masuk ke mode performance Tapi kalau mode quiet Seperti yang sekarang lagi syuting ini Nggak masalah ya Nggak ada noise juga sama sekali Sangat-sangat tenang Terus di harganya Intinya kalau kalian beli laptop ini Udah nggak usah takut Kalau dia ini nge-lag ya menurutku Karena ini udah oke banget Di rendering juga cepet ya Blender GPU cuma perlu waktu Sekian detik doang Terus juga untuk gaming Ini juga kenceng Tapi kembali lagi Kalau gaming itu kalian Tergantung lah settingannya gimana Biar kalian dapet FPS Yang sesuai dengan Kebutuhan kalian Sayangnya emang cuma satu Secara desain Dia ini kurang fat ring Cuman no problem Karena nggak mempengaruhi Yang lain-lain ya Performanya juga Nggak mempengaruhi Dari desainnya Untuk poin akhirnya tuh sekian Yang rata-ratanya Juga dapet di 7,8 Sekian video review kita Kali ini Besti Kalau kalian ada pertanyaan Terkait ataupun Mau diskusi Boleh langsung aja Tulis di kolom komentar Di bawah Dan jangan lupa Like videonya Kalau suka Subscribe juga Biar nggak ketinggalan Review laptop Menarik lainnya Dari Kalosa Gadget Dan kami juga ada Toko Jalan Majen Panjaitan Kota Malang Dan juga ada juga Baru Di Surabaya Di sini guys Ada di Ruko Kelampis Sama di Royal Plaza Jadi boleh mampir ya Kalau kalian ada di 2 kota ini Atau kalian juga Boleh mampir ke E-commerce Dan juga Social Media Di follow Biar nggak ketinggalan Update terbaru Dari Kalosa Store And see you on next video Bye bye Kalosa Shopping Surprise Volume ke 3 Hadir memberikan surprise Di setiap pembelian Barang Anda Dapatkan grand prize 3 Yamaha Fazio Sekaligus Dan hadiah total 100 juta rupiah Shopping di Kalosa Dapat surprise Dapat hadiah Dapat hadiah